Ahmad Sukendro mencium gelagat buruk Super Semar Pada malam Jahanam tanggal 30 September itu, sesungguhnya ada satu nama dicoret dalam daftar perwira tinggi Angkatan Darat yang hendak diculik. Sang Jenderal sedang menjabat sebagai Menteri Negara dalam Kabinet Dwi Kora. Ia dikenal sebagai perwira intel andalan dari Jenderal yang pangkatnya paling tinggi di antara orang-orang yang akan diculik. Di masa itu, Soekarno tiba-tiba memberi perintah pada Sang Menteri untuk berangkat ke Republik Rakyat Tiongkok memenuhi undangan peringatan kelahiran negeri tersebut. Maka, selamatlah Brigadir Jenderal Ahmad Sukendro dari penculikan dan pembunuhan Nahas. Sebelum ditarik menjadi Menteri, Ahmad Sukendro adalah orang kepercayaan Jenderal Abdul Haris Nasution. Nama terakhir ini dikenal kerap berseberangan dengan Soekarno selaku presiden dan pemimpin besar revolusi. Di tahun 1956, Sukendro menjadi mata-mata Nasution yang turut mengintai gerakan kelompok lubis, dikenal sebagai kelompok anti-Nasution di Angkatan Darat. Namun, tak selamanya Nasution bisa melindungi Sukendro. Setelah dianggap terlibat dalam penyelundupan pada tahun 1959 di Tanjung Priok, dibongkar Jaksa Agung Gatot Tarunami Harja, Sukendro dicopot dan dikirim ke pelatihan di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat di Bandung. Di Jakarta, keterlibatan Sukendro dalam skandal penyelundupan, membuat dirinya dan sejumlah perwira senior lain dipermalukan. Kegiatan penyelundupan yang dilakukan kelompok Mabes Angkatan Darat dikendalikan oleh Sukendro dan Kolonel Ibnu Sutowo, tulis David Jenkins dalam buku, Suharto dan Barisan Jenderal Orbah, Rezim Militer Indonesia tahun 1975 sampai tahun 1983. Arsip CIA bertajuk, Central Intelligence Agency tanggal 11 September tahun 1959 pun mencatat kasus Sukendro. Jenderal Nasution, yang merangkap jabatan Kepala Staf dan Menteri Pertahanan, telah berusaha menentang Jaksa Agung Gatot Tarunami Harja, menyelidiki kembali perdagangan menyimpang yang melibatkan Kepala Intelijen Tentara, Letnan Kolonel Sukendro. Kasus yang mencuat sejak akhir Februari tahun 1959 ini oleh Nasution dianggap sudah ditutup. Namun, pada tanggal 9 September, Sang Jaksa Agung Balik dilaporkan atas tuduhan palsu. Mengenai kedekatan Sukendro dengan CIA, menurut John Rusa dalam buku, Dali Pembunuhan Masal, Sukendro pernah belajar di Universitas Pittsburgh dan menjalin kontak lebih dekat dengan para pejabat Amerika Serikat dan CIA. Ketika karirnya suram di akhir dekade tahun 1950-an itu, Sukendro baru berusia sekitar 36 tahun. Ia lahir di Banyumas, tanggal 16 November tahun 1923. Menurut Harsya Bahtiar dalam buku, Siapa Dia Perwira Tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Sukendro terlempar dari tempat prestisius bernama Staf Umum Angkatan Darat di Jakarta, saat ia berpangkat kolonel. Meski bukan orang Sunda, dia kemudian bergabung dalam divisi Siliwangi dengan Nasution sebagai panglima. Sebagai pemimpin dan politisi militer, Nasution tentu mengenali kemampuannya. Sukendro menjadi perwira intel dalam bagi kepemimpinan Nasution di Angkatan Darat pada tahun 1950-an. Di tahun-tahun berikutnya, Sukendro giat mendukung Liga Demokrasi yang menentang rencana Soekarno mengendalikan parlemen. Liga ini segera diberangu Sukarno dan Sukendro dibuang, dijadikan atas sepertahanan ke luar negeri. Selama dua tahun, dia berada dalam posisi orang buangan yang dipakainya untuk belajar di Universitas Pittsburgh. Hidup dan karir Sukendro mulai terang kembali akhir tahun 1963. Setelah merasa masuk kotak dan karirnya nampak suram awal usia kepala empat, ia dipanggil pulang. Menurut John Rusa, Ahmad Yani lah saat itu pemimpin tertinggi Angkatan Darat yang memanggilnya pulang. Oleh Yani, Sukendro diberi kepercayaan untuk merancang komplotan tingkat tinggi. Masih menurut John Rusa, Yani mempercayai Sukendro karena sekitar Juli hingga September tahun 1960, Sukendro telah menghajar dan mempersulit PKI. Apa yang terjadi kemudian, Sukendro akhirnya malah dekat dengan Soekarno. Tak tanggung-tanggung, sang presiden mendapuknya menjadi menteri negara. Menurut Harsha Bahtiar, dia diperbantukan dalam presidium Kabinet Dwi Kora sejak tanggal 27 Agustus tahun 1964 hingga tanggal 21 Februari tahun 1966. Sukendro sadar bahwa Soekarno mungkin menghendaki dirinya dalam kabinet untuk mengimbangi tokoh PKI Nyoto yang beberapa bulan sebelumnya diangkat sebagai satu di antara tiga menteri negara yang diperbantukan dalam presidium, tulis David Jenkins. Jenkins juga menyebut tugas khusus Sukendro yang lain mengawasi gerak pangkostrat Soeharto. Untuk menangkap pencuri, haruslah digunakan otak pencuri juga, tulis Jenkins, untuk mengibaratkan cara Soekarno mengawasi orang macam Soeharto. Baik Soeharto maupun Soekendro, sama-sama pernah bermasalah dalam kasus penyelundupan pada tahun 1959. Di malam Jahanam tanggal 30 September tahun 1965 pun, keduanya sama-sama tak menjadi korban. Malam itu, Soeharto ada di Jakarta, antara rumah sakit Gatot Subroto dan rumahnya di Cendana, sedangkan Soekendro di Peking, Tiongkok. Meski selamat dari penculikan, menurut Jenkins, Sukendro tak bisa berbuat banyak seperti halnya perwira menengah bawahan Mayor Jenderal Soeharto. Bahkan Nasution, meski selamat juga tak bisa berbuat banyak. Di masa-masa yang kacau, pada tanggal 24 Februari hingga tanggal 28 Maret tahun 1966, Sukendro menjabat posisi ganda, yaitu Menteri Negara sekaligus Menteri Transmigrasi dan Koperasi. Di masa-masa turbulensi politik, Sukendro berada di Istana Merdeka, ketika Supersemar diberikan kepada Soeharto. Dalam buku AMH Nafi menggugat, kudeta Jenderal Soeharto dari Gestapo ke Supersemar AMH Nafi yang ketika itu Duta Besar Indonesia untuk Kuba dan berteman dengan Sukendro, juga sedang berada di sana. Pada tanggal 11 Maret tahun 1966 itu, keduanya melihat Presiden diikuti para Wakil Perdana Menteri tergopoh-gopoh menuju Bogor. Istana mulai tidak aman, ada pasukan tak dikenal di luar, yang ternyata pasukan Kostrat yang ditempatkan Kemal Idris. Sukendro, yang merasa ada gelagat tidak baik bagi Presiden, kemudian meminta AMH Nafi untuk mengejar Presiden dan menempelnya dimanapun ia berada. Jangan tinggalkan bapak sendirian, kata Sukendro pada Hannafi. Meski sudah berusaha, Hannafi gagal. Dia tidak dapat tempat duduk untuk ikut di dalam helikopter Presiden. Petang harinya, barisan jeneral pendukung Soeharto sudah mengantongi Super Semar yang bukan main saktinya, sehingga Soeharto akhirnya menjadi Presiden. AMH Nafi hanya bisa menyesal. Setelah tanggal 11 Maret, Nafi kembali ke posnya di Havana, Kuba. Seperti Sukendro, karir Nafi pun suram. Mereka terlempar dari pusat kekuasaan dan tak pernah kembali. Tidak ada orang intelijen yang lebih hebat daripada dia. Karena itu saya selalu mencurigainya, kata Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Jenderal Sumitro, tentang Sukendro. Namun, sang perwira intelijen tetap berusaha melawan. Dia pernah menghuni bui rumah tahanan militer selama sembilan bulan pada tahun 1967. Beruntung, selepas dari tahanan, Gubernur Jawa Tengah, Suparjo Rustam, mengangkatnya sebagai Direktur Perusahaan Daerah di Jawa Tengah. David Jenkins mencatat, bagaimana Sukendro di masa Orde Baru tetap melawan bersama jenderal-jenderal lain. Terima kasih telah menonton!